Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC Di video ini, gue pengen unboxing lagi ikan-ikannya masuk Nah, yang pertama nih teman-teman bisa lihat yang lari kanan-kiri ini Ini jenis ikan capungan Dan itu kenapa dibilang ikan sekuling Karena biasanya kalau satu bergerak, semuanya ikut bergerak Dan itu salah satu daya tarik ikan capungan ini ya Jadi ikan sekuling itu ada banyak salah satu ikan capungan ini Dan gue rekomendasi ini ikan capungan ini karena dia gampang dirawat Dan ikannya peaceful ya Nah, yang berikutnya ini juga salah satu yang koloni Ini ikan jaya-jaya hijau Mereka juga sekuling, selalu berkumpul Jadi kalau misalnya teman-teman punya lebih dari 2 atau 3 Itu baru terlihat ya, bagusnya Dan bagusnya ikan jaya-jaya ini juga mereka peaceful juga Dan reef safe juga Dan yang besar itu ada ikan dokter Nah, ini ikannya jumbo kayaknya udah size maksimal deh Untuk udah size sebesar itu Nah, yang berikutnya ini ada ikan roket anten Nah, ini roket anten ungu Ini udah lama gak masuk Dia ini ada 2 warna ya Ada yang ungu, ada juga yang merah Untuk yang antennya Tapi kalau jenis roket ada roket asli Roket belang Jadi juga ada banyak jenisnya Dan mereka juga biasanya suka sekuling tuh teman-teman Dan mereka juga reef safe Dan mereka peaceful juga ya Ikannya jadi digabungin sama yang lain juga aman-aman aja Nah, yang warna merah ini nyala ini mandarin sanur Jadi ini yang warna merahnya Ada yang warnanya merah B Yang merahnya gak terlalu full Ngeblok itu artinya merah B Dan ini yang warnanya merah Ada juga yang mandarin sanur Biasanya warnanya abu-abu Dan untuk teman-teman yang sering nanya Ikan mandarin ini dia makannya kopepot ataupun brain shrimp ya Jadi kalau kopepot itu Biasanya ada kalau tank teman-teman itu Udah mature ataupun udah lama Yang artinya melebihi dari sebulan Jadi kalau miara ikan ini harus dipersiapkan dulu tanknya Nah, ini juga bajulan Ikan bajulan zebra Jadi dia moncongnya panjang Dan mereka pun juga makannya kopepot juga Ataupun rebon Nah, yang ini kepe monyong B Nah, kepe monyong B ini kalau dari pengalaman gue rift safe Karena gue juga pakai di tempat koral gue Untuk maintain hama-hama seperti reptasia Jadi kalau gue sih rift safe Tapi gue gak tau ya teman-teman ya Kalau ada juga yang punya pengalaman bisa tulis di komen Nah, yang berikutnya ini juga ada jenis kepe Kepe bulan Itu yang kepe bulan biasa tuh hanya kuning ngeblok Dan ada bulet toke tompel warna hitam Tapi kalau untuk kepe ini tidak rift safe ya Teman-teman, jadi Saya sarankan banget Kalau teman-teman mau beli ikan Tahu dulu apakah dia rift safe atau enggak Karena kan kalau teman-teman punya koral dan beli yang tidak rift safe Sayang koralnya Karena akan dimakanin nanti jadi jatohnya abis Nah, yang panjang ini ada burung laut Nah, ini jatohnya kalau di luar itu ada yellow tank, purple tank Nah, kalau kita itu burung laut jadi brown tank ya Kalau di luar itu yellow tank ini dan purple tank ini kan sangat mahal Kalau kita brown tank kita murah mungkin karena warnanya ya Dan berikutnya ini ada ikan Nemo Nah, ini baru masuk lagi kemarin banyak banget nih pelanggan yang suka nanya Ikan Nemonya ada apa enggak Kemarin gue juga lagi banyak ada urusan keluarga Jadi belum ngambil-ngambil ikan Nah, ini gue lagi banyak ngambil ikan Ini ada Nemonya masuk lagi Jadi teman-teman yang kemarinannya udah ready lagi ya Untuk Nemo kita ini ada yang size L ataupun ada yang size saya kecil Nah, ini ada ikan kepe strip Nah, kalau kepe ini tidak reef safe Jadi, kalau bisa di dalam aquariumnya hanya only ikan sama death rock ya Nah, ini ada ikan cantik Masuk lagi ini ikan yang banyak digemarin karena dia tahan banting Warnanya bagus Dan dia juga ikan-ikan ini ya Apa jenis betok kuat Ini gue mau coba ambil karena tadi susah banget ya kepe bulan Lalu loncat dia Nah, ini ada Nah, ini yang kepe bulan Nah, ini yang biasa Jadi, nggak ada mark birunya ya Kalau yang asli itu ada mark birunya Ini gue pakai keranjang ini supaya Jangan sampai ikannya jadi ikut stress ya Kayak diobok-obok gitu Nah, ini ada ikan kerapu merah Nah, ini kerapu yang Video sebelumnya gue ada yang gede-gede kan Jumbo-jumbo tuh Nah, ini kecilnya seperti ini Tapi, teman-teman juga harus tahu Walaupun dia sekecil ini Kalau ada yang pas di mulutnya Dia juga akan makan Jadi, harus hati-hati juga ya Teman-teman jangan sampai nanti Kayak punya ikan Nemo yang kecil Atau punya kerapu ini Ujung-ujungnya ikan Nemo yang dimakan Dan untuk ini ada Kepel Helen Kepel Helen Kepel Helena Nah, ini Jadi, Kepel tuh Bentuknya tuh sama Tapi warnanya kadang mirip Tapi motifnya beda sedikit Itu namanya udah beda Jadi, memang agak Apa ya Ikan laut ini macam-macamnya banyak banget Jadi, agak susah Nah, ini ada keling tanduk Nah, teman-teman bisa lihat ya Jadi, ada dua tanduk di atasnya Ini yang biasanya Kalau sore-sore itu hilang Hilang tuh bukan Gak ada ataupun mati Mereka suka masuk ke dalam pasir Kalau sore Kalau nanti pagi Mereka akan muncul lagi Jadi, kalau mereka merasa terancam Mereka akan masuk ke dalam pasir Bagusnya ikan ini Kalau ada dua atau tiga Mereka akan suka Berenang bareng tuh Atau kayak nari bareng Jadi, terlihat bagusnya Untuk yang di sini Nih, teman-teman bisa lihat Ini ada pelatak Daun Ataupun pelatak kertas ya Teman-teman Jadi, kan Bentuknya Atau warnanya itu Mirip banget Kayak daun Kalau di air tawar Mirip kayak diskas ya Jadi, pelatak tuh Banyak banget jenis-jenisnya Dan, larinya juga ngebut Dan, pelatak ini Kalau untuk jenisnya Kayak daun ini Ataupun jenggot itu Mereka lebih gampang Untuk makan pelatnya ya Tapi, kalau pelatak Asli Itu biasanya kita kasih Makannya airborne Nah, ini kepe bulan Yang aslinya Teman-teman Jadi, ada line birunya Beda ya Sama kepe bulan yang biasanya Nah, yang ini ada Kambingan Nah, kambingan ini Juga Tidak rift safe Yang saya tahu ya Jadi, kambingan ada dua Di kambingan asli tuh Lebih bagus Karena, moncongnya ini Kayak Pinocchio Jadi, kayak warnanya Kalau semakin besar nanti Dia akan jadi warna kuning Moncongnya Dan, atas layarnya Juga akan semakin Kayak ngelebar tuh ya Kayak slayer gitu Jadi, lebih bagus Dibanding Yang kambingan yang biasa Yang kambingan asli Beda Kelihatan warna beda Karena putihnya lebih nyala Jadi, kalau kena lampu Lebih bagus Dan, ini Yang saya tahu sih Tidak rift safe ya Jadi, kalau ada coral Disarankan jangan beli-beli Ikan yang tidak rift safe Nah, berikutnya Ikan jenis yang skuling juga Ini ada dua jenis Yang pertama ini Ini rainbow anten Rainbow anten merah Nah, teman-teman bisa lihat ya Di atasnya ada antennya Jadi, rainbow anten itu Ada dua Yang hijau Sama satu lagi merah Nah, ini merahnya Nah, berikutnya ini Rainbow blacker Nah, rainbow ini juga termasuk jenis santias Yang artinya meka skuling juga Jadi, sangat bagus Kalau untuk Dikumpulin ya Nah, ini ada Angel Batman Udah lama gak masuk Nah, tapi ini masih agak-agak Teler-teler Biasa jenis-jenis Angel tuh Angel botana tuh Kadang-kadang Kalau datang Ataupun trigger Suka kayak tidur gitu Kayak Dory Suka tidur Kesannya kayak sekerat Tapi Nanti setelah seger Meka akan aktif lagi Nah, ini mudah-mudahan Batman ini juga Akan bertahan ya Teman-teman Nah, yang berikutnya Ini ada satu nih Ikan keling asli Ini aguda agak teler Coba diaklamasi Tapi Tidak selamat Jadi, cuma satu tuh Yang Sehat Nah, untuk keling asli ini Yang teman-teman belum tahu Kalau meka ini Kecilnya itu keling merah Di saat meka bermutasi Meka akan jadi keling asli Jadi, ikan laut itu Memang terkadang kecil sama besar Itu bisa bermutasi beda Seperti Ikan-ikan yang predator Kalau teman-teman bisa lihat Nah, ini ada kepe monyong juga Yang size Tadi kan kecil-kecil ya Ada juga yang size-nya agak Besar teman-teman Nah, ini ada ikan kerapu Tikus Ataupun kerapu bebek Nah, ikan kerapu ini Kalau gede-gede itu Enak banget Dimakan ya Karena rasanya Itu Ini banget Empuk banget Nah, ini ada ikan pantar Pantar kuning Nah, ini juga termasuk predator Jadi, kalau ada ikan-ikan kecil Ada Udang kecil Itu dimakan sama dia Jadi, harus teman-teman harus tahu Dan pantar ini banyak banget juga Jenisnya Warnanya Ada pantar merah Ambon Sport Ada belang Jadi Sebenarnya bagus juga Untuk dikumpulin Tapi, kalau ikan pantar ini Gue pernah dapet sih yang gede Yang besarnya Tapi, gak besar banget ya Dan yang susah diambil ini Jenis morai Morai belang Jadi, ada dua jenis Memang Kalau yang ini kan Bener-bener kayak Mukanya tuh Morai yang kayak galak gitu ya Yang Ada di karang-karang Kalau morai yang video sebelumnya Itu mukanya tuh Lebih ngebulet Ngededek gitu Jadi Dia pemalu Kalau yang morai ini Gak terlalu pemalu Biasanya mereka akan Main di Life Rock Main-main di Life Rock Dan Nanti kepalanya keluar Dan meka ini Rata-rata nocturnal Artinya Meka aktif di malam Jadi kalau Tapi kalau kasih makan Jenis-jenis kayak Morai seperti ini Kita bisa suapin Tapi jangan pakai tangan langsung Karena bisa salah-salah Tangan kita yang digigit Jadi pakai jepitan Kita kasih ke Depan mulutnya Biasanya Kalau udah semakin lama Meka akan tahu Udah tahu Kita akan kasih makan Jadi kayak anjing ya Lebih lucu jadinya Nah ini ada Hiu Tiny Ini Kalau ada yang bilang sih Katanya ini baby-nya Hiu Toke Tapi Saya nanya sama supplier sih Dibilang enggak Nah saya kurang tahu Ini bisa maksimal Sampai sebesar apa Saya juga kurang tahu Nah tapi kalau Ikan Hiu ini Teman-teman yang punya tank Agak kecil Masih bisa Karena Dia tidak seperti Hiu Black Tip Atau apa yang aktif Meka hanya main di dasar Dan di saat siang Meka hanya diam Jadi bukan Meka sekarat Ataupun mati Enggak Tapi memang karena Meka ini Aktif Itu di saat Malam Dan kasih makannya pun Misalnya kayak Udang beku Yang agak gede ya Udang rebuan yang besar Ataupun udang kupas pasar Itu bisa kita kasih Atau cerai beku Jadi kita Kita taruh Di depan mulutnya Nah kalau misalnya Tapi harus kita lihat Jangan sampai Nanti makanan itu Nggak dimakan Dan nanti jadi Racun di air Dan berikutnya Ini ada masuk Ikan buntel-buntel Nah ini ada Buntel Bisa dibilang Buntel babi Atau Buntel anjing ya Karena mukanya mungkin Kayak Apa Moncong ke depan Dan ini bisa Ngebulet juga Ikan buntel ini Dan untuk teman-teman Belum tahu Buntel ini Memang Harus hati-hati Dikarenakan Jadi kalau dia mati Itu harus cepat kita ambil Karena kalau sampai kegigit Racunnya nyebar di air Itu bisa satu tank crash Jadi teman-teman Hati-hati Nah ini ada Buntel duran Ini yang kalau kita angkat Jadi bola Jadi ngebola Jadi durinya tuh Benar-benar kayak duran Dan teman-teman yang belum tahu juga Ikan buntel atau puffer ini Itu tidak rift safe ya Teman-teman ya Nih teman-teman bisa lihat Dari bentuknya Dan mulutnya Juga beda Sama yang buntel tadi ya Buntel anjing Atau buntel babi tadi Dia Lebih Kalau ini tuh Benar-benar ngebulet semua Jadi mulutnya tuh besar Dan Buntel ini Kalau teman-teman Udah miara lama Mereka akan tahu Kalau di saat dikasih makan Mereka juga makannya bisa ikan Potongan ikan Atau cere beku Atau udang beku Mereka akan nyamperin tuh Di teman-teman Bisa juga lihat di youtube ya Banyak orang luar Itu suka miara ikan Ikan buntel yang Sudah Jinat Dan jadi deket Dia tahu Kalau kita kasih makan Mereka akan nyamperin ke atas Karena ikan buntel ini Seperti kayak punya karakter juga Teman-teman Jadi sangat unik Dan bagus juga Tapi kalau disaranin sih Kalau miara ikan buntel ini Mungkin bagusnya di meka sendiri Dan dia tidak rift safe Jadi koral itu bisa dimakan sama dia Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Karena lucu-lucu aja Mau beli Dimasukin bersama koral Koral teman-teman bisa habis nantinya Jadi sangat disayangkan Nah ini ada yang kotak kecil Ini namanya koper Koper kuning Koper kuning ini bisa besar juga Tapi gak besar banget Dan meka semakin besar Ini akan jadi ngotak ya Jadi gak bulat Nah ini kan udah mulai agak ngotak nih Dia udah mulai agak besar dikit Nah sedangkan teman-teman yang satu yang kecil banget ini Masih terlihat seperti bulat banget Dan meka termasuk buntel Teman-teman Jadi termasuk buffer Artinya kalau mati harus cepat diangkat Tapi kalau teman-teman yang memang Ngerawat akwariumnya Pasti akan tahu ya Disatikan sakit atau apa Pasti cepat-cepat diangkat Atau bagusnya dimasukin ke kota karantina Nah ini ada Kerang terbang Atau kerang bulu Bisa dibilangnya Karena mereka akan Gagrak ya Ini teman-teman bisa lihat Mereka akan gagrak Nah Kalau ada teman-teman yang nanya Ini makannya itu Rebon Jadi kalau kita kasih Rebon Di atasnya mereka akan makan tuh Dengan tentakel-tentakelnya Mereka akan makan Nah ini juga ada Namanya lintah Lintah Naga Karena mungkin bentuknya Yang seperti kumis naga ya Dan mereka berenangnya Juga seperti ini nih Jadi mereka tuh suka berenang Kalau lintah-lintah lain Ada yang lintah terbang Ada juga Nah ada juga yang lintah Hanya melata Nah kalau lintah ini Ini bisa berenang nih Berenangnya kayak tadi Jadi kayak joget-joget kayak tadi Kalau di aquarium itu Lebih terlihat bagus ya Teman-teman ya Tapi kalau di Nah ini kayak gini Kalau kelihatan dari kaca Dari samping itu terlihat lebih bagus Nah ini juga ada Lintah yang warnanya Bit apa Hitam kebiruan Jadi ada line birunya Nih disini teman-teman bisa lihat Nah ada Jadi warnanya tuh hitam Ada keijau-ijauan Dan ada line birunya Jadi kalau kita liatin betul-betul Kena cahaya Line birunya ini Baru bener-bener terlihat Nah selain itu Disini ada udang seksi Nah teman-teman ada yang pernah beli Pas datang di belom Kok udang kecil banget Nah udang seksi ini memang mini ya Teman-teman Jadi cocoknya tuh di tank-tank nano Atau piko Dan udang ini yang Biasanya nge-host Ataupun Mereka self-defense di anemon Jadi mereka main di anemon tuh Dan mereka gak kenapa-napa Selain udang anemon Ada kepiting anemon Nah udang seksi ini juga yang Suka main di anemon Untuk Menjaga diri mereka Nah yang berikutnya Nah ini ngumpul-ngumpul Ini adalah Bintang Bristol Jadi kalau di luar itu Ada yang warnanya merah Ada yang warnanya kuning Kalau kita Banyaknya hijau ya Teman-teman ya Dan bintang Bristol ini Sebagai cleaning crew Yang paling rakus Jadi kalau Teman-teman nih yang suka Apa ya Banyak terjadi ikan Tiba-tiba sakit Gak tau penyebabnya apa Sebetulnya tuh Terkadang kesalahan dari kita sendiri Kita suka kasih makan kelebihan Dan gak dimakan Nama ikannya jatoh ke dasar aquarium Apalagi yang pakai pasir Dan makan ini akan membusuk Di saat itu membusuk Akan mengeluarkan bakteri Nah itu yang akan menyebabkan Jadi ada yang white spot Ada yang kena Macem-macem ya Penyakit-penyakit ikan Jadi kayak Apa Makanan basi ini Akan merusak kualitas Dari air tersebut Dan ini kenapa kita Membutuhkan cleaning crew Nah ini yang salah satu Paling penting juga Ada cleaning crew Di aquarium Tapi Ada pelanggan yang pakai ini Katanya pernah makan ikan Tapi kalau dari gue sendiri Belum pernah coba ya Dan ini juga aman Jadi gak Bukannya duri Abis itu tajam ke kita Gak aman Jadi Dan mereka Kalau ada juga yang suka Naruhnya di sum aquarium Untuk makanin Sisa makanan Yang jatoh ke sum Nah yang berikutnya Ini ada Gurita zebra merah Jadi Beda ya Sama gurita zebra Yang sebelumnya Yang biasa gue Apa Gue upload disini juga Nah gurita ini Gurita zebra Yang lebih kemerahan Apa sih bedanya Bedanya Kalau yang gurita zebra Yang biasa Yang gue upload itu Biasanya mereka Kalau merasa terancam Baru Terlihat warna zebranya Pekatnya zebra Itu terlihat sekali Tapi kalau bisa mereka Enggak Mereka gak terlalu Kelihatan Untuk Apa Lain-lain zebranya Nah kalau yang ini Ini terlihat Mau itu Enggak Lagi terancam Atau enggak Warna zebranya Tetap stabil Seperti itu Dan mereka ada Dan gurita ini Ada merah-merahnya Jadi terlihat ya Warna-warna merah-merahnya Itu Ada lain-lainnya Jadi kayak Gradasi merahnya Itu terlihat Dan gurita ini Yang belum teman-teman Belum tahu Meka ini Adalah Hewan yang sangat pintar Jadi Meka juga tahu Kalau udah lama Di PR mereka akan tahu Siapa yang suka Kasih makan Dan bagaimana Kasih makannya Kita biasa Kasih makannya Kalau enggak Cer Beku Atau udang Beku Atau udang air tawar Yang makanan Ikan predator Suka kita kasih juga Bisa juga makan Dan yang paling penting Kalau teman-teman punya Aquarium Agurita Aquarium itu Di atasnya Terutup Karena kalau enggak Meka akan keluar Mungkin ini aja Video day gue kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang subscribe Like dan komen Mungkin antara besok Atau lusa Ada video lagi Yang akan di upload Sekali lagi Terima kasih Atau supportnya Sampai ketemu Di video-video berikutnya Terima kasih teman-teman Sampai ketemu